Assalamualaikum, terima kasih sudah mengklik video ini hari ini saya masak rendang kerang ini kerangnya kemudian untuk bumbu yang saya haluskan disini ada 3 siung bawang putih 3 butir kemiri 4 siung bawang merah yang agak besar ukurannya kemudian kunyit jahe lemkuas kemudian ini serai ambil yang mudanya saja cabai merah cabai rawit merah kemudian ini yang saya buntel ada daun serai, daun salam, daun jeruk daun pandan kemudian ada kelapa sangrai saya pakai 4 sendok makan santan kental dari setengah buah kelapa berukuran sedang nah ini bumbu rendang yang sudah saya blender halus ya blendernya saya gojaki pakai air ya biar gak mau bajir masukkan buntelan daun kunyit daun salam serai daun pandan masak sampai bumbunya matang dan tanah seperti ini kemudian masukkan santan kentalnya tambahkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok makan gula pasir saya gak punya gula merah disini ya kalau teman-teman ada silakan boleh lebih enak ditambahkan gula merah ya aduk rata masak sampai kuahnya menyusut sampai 50% ya nah ini kuahnya sudah menyusut 50% kemudian masukkan kerangnya masak kerangnya gak usah terlalu lama ya nanti alot nah ini akan saya masak lagi sampai kuahnya benar-benar mengering nah ini kuahnya sudah mengering jangan lupa koreksi rasa oh ya teman-teman jangan lupa ya bantu saya dengan cara like subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya terima kasih nah alhamdulillah ini rendang kerangnya sudah mateng siap disajikan jangan lupa diangkapan kita